Vivo termasuk salah satu vendor HP yang produknya banyak digunakan. Vendor yang saudaraan, dengan Oppo dan Realme ini juga cukup agresif meluncurkan HP terbaru. HP Vivo terbaru yang dihadirkan pun cukup beragam yang terdiri dari beberapa macam tipe, dari yang 1 jutaan hingga puluhan juta rupiah. HP Vivo sendiri selalu hadir dengan desain yang menarik dan memiliki kamera yang hasil fotonya cukup bagus. Mengenai harganya masih bisa disesuaikan kok dengan keuangan yang kita miliki. Untuk lebih lengkapnya, berikut gadget MD hadirkan daftar harga HP Vivo terbaru bersama dengan spesifikasinya di 2021. Vivo meluncurkan 2 versi HP kelas menengah Vivo Y53s. Satunya sudah 5G, dan satu yang lainnya berkonektivitas 4G. Yang ada di samping ini adalah versi 4G dengan Soek Mediatek Helio G80. Versi yang 4G ini cukup menarik karena membawa komponen dan fitur-fitur keren. Untuk layarnya, panel memang masih IPS. Namun, layar Full HD Plus dengan bentang 6,58 inci tersebut punya ragam warna yang kaya karena tembus standar DCP3 layaknya bioskop modern. Beralih ke masalah memori. RAM 8GB terbilang sudah besar. Sektor daya di Vivo Y53s 4G ini cukup membanggakan. Baterainya sudah besar, 5000 mAh. Masih didukung teknologi pengisian 33W. Baru saja menetas pada Mei 2021, Vivo V21 sudah banyak dilirik oleh publik. Bukan tanpa alasan ponsel ini punya kualitas layar yang membahana yaitu dengan penggunaan panel AMOLED 6,4 inci. Layar dari perangkat ini juga membawa laju penyegaran 90Hz, sehingga aplikasi dan konten yang dijalankan dapat berjalan mulus. Sementara itu, kerapatan piksel yang tersemat pada ponsel Vivo ini mencapai 409 ppi. Ponsel dengan kamera belakang beresolusi 64MP ini ditopang oleh chipset Mediatek Dimensity 800U 5G dengan dorongan kartu grafis Mali-G57. Sudah pasti performanya dapat diandalkan. Vivo V21 membangun ruang penyimpanan berkapasitas 8GB dengan internal 128GB. Ponsel yang punya sidik jari di bawah layar ini disubsidi oleh baterai berdaya LiPo 4000 mAh. Vivo V20 SE yang menyematkan algoritma HDR plus Morpho eksklusif yang mampu menghadirkan kualitas fotografi malam yang mampu mengurangi cahaya berlebihan, untuk menghasilkan jepretan yang tajam dan minim noise. Kelebihan pada kamera ini didukung oleh hadirnya triple camera dengan konfigurasi kamera 48MP sebagai kamera utama, yang juga didukung oleh kamera depan beresolusi 32MP, kamera bukan satu-satunya kelebihan utama dari Vivo V20 SE. Karena hape ini juga dibekali dengan tampilan visual yang memanjakan mata, berkat layar AMOLED berukuran 6,44 inci yang diusungnya. Performa Snapdragon 665 yang menjadi otak dari Vivo V20 SE didukung oleh RAM besar 8GB, yang dibarengi dengan kapasitas penyimpanan internal 128GB. Vivo S1 Pro yang mengusung layar Super AMOLED berukuran 6,38 inci. Vivo S1 Pro berjalan dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 665, dengan dukungan RAM 8GB dan kapasitas penyimpanan internal 128GB pada kamera. Vivo S1 Pro mengandalkan kuat kamera yang terdiri dari kamera utama 48MP, sedangkan kamera depan menjadi sorotan pada speknya, karena menawarkan resolusi 32MP, untuk mendukung keseluruhan performa dari hape Vivo 3 jutaan ini. Vivo S1 Pro dibekali dengan baterai jenis LiPo berkapasitas 4500mAh, yang sudah mendukung teknologi pengisian daya cepat 18W. Selanjutnya ada Vivo V15 yang mengusung prosesor Mediatek Helio P70, dengan pengolah grafis Mali-G72 MP3 yang mampu mendukung berbagai aktivitas dengan sangat baik. Vivo V15 memiliki layar berjenis LCD IPS berukuran 6,53 inci yang sudah dilapisi oleh pelindung Corning Gorilla Glass 5. Hape Vivo 3 jutaan ini mengandalkan triple kamera yang diusungnya, untuk melakukan pemotretan dan perekaman video dengan kualitas di atas rata-rata. Konfigurasi kameranya terdiri dari kamera utama 24MP, dengan kamera depan 32MP berdesain pop-up. Selanjutnya, ada Vivo Y51A yang tampil cantik dan kekinian, berkat pilihan warna titanium safir dan crystal symphony yang menjadi salah satu daya tarik dari hape Vivo berbaterai 5000 mAh ini. Seperti pada Vivo V20 SE, Y51A juga dibekali dengan prosesor Snapdragon 665, dengan dukungan RAM 8GB, dan kapasitas penyimpanan internal 128GB. Pada bagian depannya, terpampang layar LCD IPS berukuran 6,58 inci, dengan kamera selfie beresolusi 16MP, sebagai kamera utamanya. Vivo Y51A memiliki triple camera dengan konfigurasi kamera utama 48MP. Vivo V20 2021 pada dasarnya adalah smartphone yang sama dengan Vivo V20. Ia masih dengan desain bodi gradasi warna yang menawan serta kece. Begitupun dengan spesifikasinya, Vivo V20 2021 punya memori internal cukup lapang 128GB. Konfigurasi kameranya pun sama. Ia memiliki kamera selfie 44MP yang punya autofocus. Kesamaan juga ada pada konektivitas, sensor, baterai, dan teknologi pengisian cepat. Satu-satunya yang berbeda hanyalah shock yang dipakai, yaitu Snapdragon 730. Vivo Y20s menjadi hape Vivo terbaru yang diluncurkan Oktober 2020. Melalui hape ini Vivo tidak mau ketinggalan dengan tren hape RAM besar berharga murah. Untuk itu, mereka menghadirkan Vivo Y20s yang hadir dengan RAM 8GB dan ROM 128GB. Untuk kinerja ditenagai prosesor Snapdragon 460 dan berjalan dengan Funtouch OS 10.5 berbasis Android 10. Hape ini hadir dengan layar 6,51 inci beresolusi HD+, dengan konsep desain AG Matte Design & Glass Look. Vivo Y20s dilengkapi triple camera yang terdiri dari 13MP sebagai kamera utamanya. Untuk baterainya berkapasitas 5000mAh yang didukung flash charge 18W. Daya tarik Vivo Y30 ada pada warna bodinya yang terinspirasi dari keindahan batu permata, yaitu Emerald Black dan Moonstone White. Layarnya mengusung desain kekinian dengan Ultra-O screen berukuran 647 inci. Hape Vivo yang dirilis 2020 ini juga menyematkan kapasitas baterai 5000mAh dengan dukungan USB-TPC serta fitur reverse charging yang berguna untuk mengisi daya perangkat lain. Performanya mengandalkan pada Helio P35 yang disokong RAM 4GB dan ROM 128GB, dibanderol dengan harga murah. Vivo Y30 dibekali 4 kamera belakang dengan resolusi 13MP untuk kamera utamanya. Di kelas harganya yang 2 jutaan, Vivo Y20 2021 adalah produk Vivo lainnya yang bisa Anda andalkan. Dengan baterainya yang berukuran 5000mAh, Anda dijamin puas melakukan beragam hal dalam waktu panjang menggunakan HP ini. Layarnya pun terbilang lebar, setidaknya masih berada di atas 6,5 inci. Jeroannya didukung oleh chipset Helio P35 yang menjadi kekurangan dari ponsel ini, karena terbilang kurang berperforma seperti ponsel lain di harga 2 jutaan. Keluarga Vivo kembali kedatangan tamu dari lini Y, yaitu Vivo Y20 SG. HP ini memiliki layar berukuran 6,5 inci. Model yang diluncurkan pada Februari tahun 2021 membawa resolusi kamera utama 13MP dan 8MP untuk kamera selfie. Berbicara performa dari Vivo Y20 SG, ponsel ini mengandalkan sokongan chipset Mediatek Helio G80, dan disokong baterai 5000mAh. Vivo Y30i memiliki spesifikasi yang tidak jauh berbeda dengan Vivo Y30 yang muncul lebih dahulu, dengan sedikit perbedaan. Perbedaan yang paling terlihat terletak di sektor kamera, Vivo Y30i hadir dengan pengaturan 3 kamera belakang dengan komposisi berupa kamera sudut lebar, kamera makro untuk foto close up dan kamera kedalaman untuk efek bokeh. Di bagian memori, Vivo Y30i menawarkan kapasitas penyimpanan internal yang lebih kecil, yakni 64GB dengan RAM 4GB. Salah satu yang menjadi jualan utama HP ini adalah baterainya yang berkapasitas besar yaitu 5000mAh. Vivo X50 juga sangat kuat pada kameranya, ada fitur Extreme Night Vision yang menggabungkan teknologi OIS dengan sensor IMX598 khusus dan dikalim bisa menghasilkan foto malam yang lebih terang dan jernih. Kamera ini juga didukung Ultra Stable OIS dan 20x Digital Zoom untuk foto dalam jarak jauh. Konfigurasi kamera pada Vivo X50 sama dengan X50 Pro yang terdiri dari 48MP dan 8MP. Untuk performa, Vivo X50 memakai prosesor Snapdragon 730 dengan memori RAM 8GB dan ROM 128GB serta baterai 4200mAh lengkap dengan 33W Vivo Flash Charge. Jika Anda penyuka fotografi, Vivo X50 Pro bisa menjadi pilihan yang pas, karena HP Vivo terbaru yang rilis di Juli 2020 ini memang kuat di sektor kamera. Kamera di Vivo X50 Pro memiliki teknologi gimbal stabilization, kelebihannya akan memberikan hasil yang sangat stabil, terutama saat merekam video, belum termasuk fitur kamera lain seperti Extreme Night Vision untuk memotret di kondisi minim cahaya dengan adanya algoritma Eye Noise Reduction yang memungkinkan pengguna menghasilkan foto atau video dengan kualitas lebih stabil bahkan saat malam hari. Vivo X50 Pro ditenagai prosesor Snapdragon 765G 5G dengan RAM 8GB dan ROM 256GB serta daya baterai besar 4315mAh lengkap dengan 33W. Vivo X60 menjadi HP Vivo terbaru 2021 yang paling anyar dirilis, HP ini memiliki spesifikasi yang cukup apik. Layarnya saja sudah menggunakan panel AMOLED dengan bentang 6,56 inci dan resolusi Fuller Plus. Tidak hanya itu, layar Vivo X60 juga sudah memiliki refresh rate 120Hz, touch rate 240Hz serta sudah diproteksi Gorilla Glass 6, rasanya cukup untuk menikmati konten multimedia ataupun bermain game. Di sisi kamera, HP Vivo terbaru 2021 ini dibekali 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 48MP, untuk kamera depan sudah memiliki resolusi 32MP, untuk performa, Vivo X60 diotaki prosesor Snapdragon 870 5G yang disokong RAM 8GB dan ROM 128GB, 28GB, sedangkan dari sumber daya menanam baterai 4300mAh lengkap dengan fast charging 33W. Vivo X60 Pro yang dirilis berbarengan dengan Vivo X60 ini serupa tapi tidak sama, terutama dalam hal spesifikasi, di mana HP ini dibekali dengan RAM 12GB dan ROM 256GB, tapi chipset yang digunakan sama yaitu Snapdragon 870 5G, lalu baterainya lebih kecil dengan kapasitas 4200mAh dan fast charging 33W. Perbedaan lainnya ada di kamera berkat adanya fitur eye noise reduction untuk hasil foto yang lebih baik di kondisi low light, kamera Vivo X60 Pro juga sudah menggunakan teknologi gimbal stabilization 2.0 untuk pengambilan gambar yang lebih stabil serta ada pula teknologi pixel shift ultra HD imaging untuk hasil foto yang lebih detail. Meski demikian, dari sisi resolusi kamera tidak berbeda dengan Vivo X60, untuk fitur lainnya, HP Vivo terbaru 2021 ini hadir dengan onscreen fingerprint dan sudah mendukung fitur NFC. Vivo Y12s versi 2021 ini adalah HP Vivo yang menawarkan layar ultra all screen berukuran 6,51 inci, yang akan memberikan kepuasan karena tampilan yang luas dan imersif untuk menonton video dan bermain game. Vivo Y12s ini juga cocok dijadikan sebagai pilihan berkat kapasitas baterai besar 5000mAh yang diusungnya, dibantu dengan prosesor Mediatek Helio P35. Vivo Y12s memiliki dua kamera sebagai kamera utama yang bertengger dengan gagah pada panel belakangnya. Kamera ini memiliki konfigurasi 13MP dan 2MP, dan didukung oleh kamera selfie 8MP. Rekomendasi selanjutnya adalah Vivo Y12s yang hadir dengan layar full view berukuran 6,35 inci, untuk kebutuhan fotografi, tersemat tiga kamera belakang dengan konfigurasi 13MP sebagai kamera utamanya serta kamera depan 8MP. Vivo Y12s sudah dibekali dengan baterai besar berkapasitas 5000mAh. Kalau untuk urusan kinerja, performa Vivo Y12 dipercayakan pada prosesor Mediatek Helio P22 dengan sokongan RAM 3GB dan ROM 64GB, dengan triple kamera, baterai berkapasitas besar, dan prosesor yang cukup mumpuni di kelasnya, membuat Vivo Y12 layak masuk dalam daftar HP Vivo 1 jutaan terbaik ini. Bila Anda sekilas melihat Vivo Y12i dan terpukau dengan warnanya, maka mata Anda tidak salah, HP ini memang sengaja didesain dengan pilihan warna yang dihasilkan dari teknik produksi khusus Vivo, untuk menghasilkan warna yang menyerupai batu permata. Vivo Y12i dibekali dengan baterai besar berkapasitas 5000mAh yang sudah memiliki teknologi manajemen daya cerdas untuk dapat bertahan lama. Walaupun HP telah dipakai seharian penuh, HP Vivo 1 jutaan ini dilengkapi dengan prosesor Snapdragon 439 Octa-Core dengan dukungan memori RAM 3GB dan kapasitas penyimpanan internal 32GB. Vivo Y1i ini punya bentuk dan desain bodi yang cantik. Vivo Y1i memiliki bodi dan layarnya yang lumayan mumpuni untuk HP di kelasnya, di samping kinerja yang cocok untuk kegiatan sehari-hari, kapasitas baterainya yang besar, layarnya juga luas sehingga lebih puas saat dipakai. Yang membuatnya sedikit kurang menarik adalah konfigurasi kameranya, bisa dibilang agak jadul karena hanya ada satu kamera belakang saja, dan hasil jepretannya juga standar. Jika dibandingkan dengan HP sekelasnya, ada banyak yang sudah dibekali dual camera. HP ini juga tidak punya sensor fingerprint tapi sudah dibekali fitur face unlock untuk sisi keamanannya. Jika mencari HP yang sedikit bisa diajak main game, Anda bisa memilih HP ini. Ya, sebab HP-in menggunakan chipset Snapdragon 460, sebuah chipset yang lumayan bagus. Keunggulannya tak hanya itu, Vivo Y20 juga punya memori internal yang besar, yakni 64GB. Padahal HP lain yang harganya setara dengan ini, banyaknya bermemori internal sebesar 32GB saja. RAM-nya juga lumayan, berkapasitas 3GB. Sisi kapasitas baterainya juga sudah unggul. HP ini menggunakan daya sebesar 5000 mAh, beraktifitas seharian penuh. Kapasitas sebesar itu akan memfasilitasi kebutuhan harian Anda.